Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How was your day guys? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja Well as you know kalau saya punya segmen materi yang judulnya adalah kabar alumni Nah kali ini saya akan coba angkat satu profil dari alumni sekolah saya Yang cukup menarik untuk kita saksikan Kenapa menarik? Karena perempuan yang satu ini melanjutkan sekolahnya ke STIP Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Yang oh my god notabene itu adalah sekolah yang banyak cowoknya Banyak laki-lakinya Dan saat ini dia sudah bekerja di bidang pelayaran Sedang berlayar saat ini Nah bagaimana suka dukanya dia sekolah di STIP Bagaimana juga suka dukanya dia bekerja di bidang pelayaran dan juga berlayar Kita akan saksikan di video kali ini Nah jangan lupa sebelumnya untuk selalu like, share dan juga subscribe this channel Dan lonceng notifikasi tentunya Supaya kalian selalu mendapatkan update-update informasi terbaru dari saya Well, are you ready? Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Alviva Waalaikumsalam Apa kabar? Hai Mem Alhamdulillah kabar baik Alhamdulillah Aduh seneng akhirnya bisa ketemu Walaupun ketemunya lewat video ya Pak Lewat Zoom ya Pak Pengennya itu sebenarnya ketemu langsung loh Anak-anak itu sebenarnya ngarepinnya ketemu langsung Soalnya dia nanya Emang Kak Vivanya kesini? Ya enggak lah Dia ada disini sebenarnya dia nonton Nah Viva berarti Viva tuh udah Alumni disebutnya Dari tahun berapa sih Pak? Kamu lulusan tahun berapa sih? Dua ribu Berapa ya? Dua ribu empat belas Dua ribu empat belas ya? Ya Kuliah aja Sekolah aja Di Stip empat tahun Empat tahun Yang cowok-cowok Yang biasanya tuh yang Badung-Badung tuh pasti Pasti diinget tuh Si ini Aduh Si Tangguh Tangguh Oh iya Tangguh Itu IPA ya? Kalau yang IPS siapa? IPS siapa? Bamas Bamas IPS kayaknya Eh Mem Bamas Aduh memang enggak begitu ini kalau Bamas Mungkin kalau nanti dia ternyata Nonton Dia lihat Nah dia tahu tuh Oh ini temen satu angkatan aku Gitu loh Thank you ya Pak Sudah mau Mem undang ke Zoom Eh sekarang posisinya di kapal kan? Lagi berlayar kan? Di mana posisinya Lagi Sekarang lagi di Senoro Tomoro Terminal Di Palu Mem Sulawesi Pak Palu Sulawesi Oke Nah Terus kamu berlayar kemana-mana Kemana-mana Itu Ada rasa takut enggak sih sebenarnya? Kalau ada rasa takut Pasti ada rasa takut ya Mem Kayak ibaratnya gitu Tertinggal di rumah yang berjalan gitu Kalau misalkan kayak lagi tidur Takut tiba-tiba kapalnya Ada tenggelam Buka Teparan Pasti ada was-was gitu Mem Jadi kadang-kadang istirahatnya itu kayak harus Harus pokoknya harus kayak Enggak Enggak full gitu istirahatnya Mem Kayak harus ada was-wasnya gitu Mem Ini jenis kapal apa sih Pak? Kapal barang? Kapal penumpang? Atau kapal apa? Apalagi saya sekarang ini kapalnya kapal tanker Kapal tanker kan terkenal juga Banyak sering kejadian kebakaran, ledakan Soalnya bawa pertamak Premium Bawa apa Pak? Kayak gitu Mem Pertamak Pertamak Premium Kalau sekarang kamu bawanya apa? Sekarang lagi bawa crude oil Kayak bahan dasar Pembuatan pertamak Premium itu Mem Oh Tapi juga dia mudah terbakar kan? Iya Namanya tanker pasti Kayak main handphone Terus pakai center Yang harus glass roof Kayak gitu-gitu memang Safety-nya itu nomor satu Kalau untuk kapal tanker Tapi kan kalau di kapal itu Kita setiap bulannya itu Pasti ada latihan-latihan Kayak untuk Apa kayak keadaan darurat Tiba-tiba ada tabrakan Kita harus kayak gimana Itu pasti udah disiapin ya Jadi udah Ada pelatihannya lah ya Pas Taruna juga Taruni Kita pelajarinnya itu-itu lagi Mem Ini kebiasaan manggil Near-near Karena di kampus Jadi sering kebiasaan Manggil senior Gak apa-apa Kan Mem Anggap aja Mem senior Senior apa senior Kan sering manggil Senior-near Terus sekarang ini Perjalanan itu Berarti kamu Ambilnya Atau pick up-nya Dari Kadang ngambilnya di Singapura Kadang ngambil di Malaysia Terus Bongkarnya di Kadang di Kota Baru Kadang Ambon Kadang di Banyuwangi Dimana Labuan Yang lagi dibutuhin Dilempar-lempar Pokoknya kapalnya Pokoknya kemana Tracknya aja Ngikut aja Pokoknya ya Iya Mau ke Makassar Kemarin dari Balikpapan Besok ke Celacat Kayak gitu Itu Statusnya Kontrak kan? Ya Jadi kita Kontraknya itu Satu tahun di Laut Dua bulan di Darat Itu kontraknya Sama satu Perusahaan Atau bisa Ganti-ganti Perusahaan Kalau kita Satu perusahaan Dia Perusahaannya itu Dicarter sama Pertamina Oh Oke Nah Dengar ceritanya Kamu tadi Di kapal Terus juga Istirahat Gak akan seenak Kalau tinggal di Darat Gitu ya Terus jalan Dari satu Dermaga ke Dermaga lain Bahkan perjalanan Dari luar negeri Ke Dalam negeri Gitu ya Pernah kebayang gak Dulu waktu sekolah Oh aku mau jadi Awaknya Kapal Gitu Pernah kebayang sih? Sama sekali gak pernah Kebayang Memang Orang Pasnya bikinnya tuh PTN negeri PTN negeri Mana ada kebayang Mau sekolah Di pelayaran Kayak gitu gak pernah Kebayang Nah Terus Kenapa akhirnya Sampai kamu Ambil keputusan Buat pelayaran itu Karena memang Sebenarnya kamu kan IPA kan Dari kelas 11 Kan kamu memang Pilihnya IPA Apakah memang IPA itu Pilihan kamu Memang mau ke pelayaran Atau enggak Tapi cerita-cerita kamu Tadi kan enggak Enggak kepikiran Nah akhirnya Mutusin Aku mau masuk STIP Itu kapan Pas Kelas 3 SMA itu Mem Jadi tuh di Mading Tugib Ada kayak Poster tentang Sekolah Kedinasan Yang dibawah Kementerian Perhubungan Nah disitu tuh Ada Tiga kan Mem sekolahnya Terus saya langsung Ngeliat Bagamnya Bener Sama kayak Anaknya Mem Iya dia suka Liat seragamnya Bener Pertama Awal tuh pasti Ternang Liat seragamnya Kok keliatannya tuh Cakep ya Taruna Waktu itu fotonya tuh Foto taruna Mem Terus cakep Terus pas dibaca-baca Posternya Katanya Awal belayar Dekat Gaji Sukia Enggak muluk-muluk lah Mem Pas ngeliat itu Terus Katanya Peluang kerjanya banyak Disana bisa jadi Polri lah TNI Kayak gitu-gitu Kayak bahasa iklan Akhirnya tertarik Terus cari tau tuh Akhirnya jadi Sering cari tau Tentang sekolah kedinasan Daripada sekolah PTN PTN Mem Lebih tertarik STIP Terus Liat Pendaftarannya gimana Tes-tesnya Nah dari kelas 3 SMA itu Tifa udah mulai Latihan-latihan fisik tuh Mem Kayak lari-lari Terenang Oh gitu Kayak gitu Mem Udah mulai persiapan Dari kelas 3 SMA Jadi semenjak kamu Liat-liat itu Dan tertarik Kamu ikutin tuh Apa aja Persaratannya Misalnya Oh fisik harus bagus Harus bisa ini bisa itu Memang udah dilatih Dari sebelum Amat kan Iya Pas kelas 3 SMA itu Mem Udah mulai lari-lari Itu dimerdeka Lari-lari 12 menit Tepat berapa Kayak gitu Mem Pusat Fit up Karena itu kan Sekolah asemi-militer Jadi fisiknya Kayak Kayak gitu Tes-tesnya juga Kayak gitu Berarti bisa dibilang Kalau sekolah Di sana Fisik itu Nomor 1 lah ya Sama kayak Sekolah-sekolah Angkatan Gala macam tuh Fisik udah Nggak bisa tawar-menawar deh Iya Karena kita juga Di asrama itu Yang melatih Militer Terus sama polisi air Kayak gitu Sama aja Kayak di Kayak di asrama gitu Kayak ada olahraga pagi Apel Olahraga sore Kayak gitu-gitu Ada Nah terus Waktu kamu udah mikirin Bahwa Aku mau masuk Pelayaran nih Gitu kan Sekolah Kedinasan Orang tua setuju Emang Awalnya tuh Pasti nggak setuju Mem Katanya Masa cewek Mau belayar Pasti pikiran orang tua Awalnya kayak gitu Apalagi Identik itu kan Kerjaan laki-laki Terus Benar Pasti mikirnya Kapan Mau pulang Kapan Cewek Belayar Banyakan cowok Di kapal Mau jadi apa Katanya gitu Cuman dijelasin lagi Kalau misalkan Pelayaran itu tuh Nggak Nggak harus Kerja di kapal Terus Karena setelah lulus itu Kita punya dua Ijasa Ijasa darat Sama ijasa laut Kalau misalkan saya Udah capek belayar Mau istirahat Ya udah saya pakai Ijasa darat saya Di sana bisa jadi Polisi air kam Mau jadi dosen Nanti mau jadi Pegawai sekolah Pelayaran Kayak gitu-gitu Perusahaan pelayaran Bisa aja mem Oke Sama Waktu kenapa Akhirnya mem Pilih pengen Ngobrol sama kamu Itu satu Ya karena Apa ada mennya Keputusan yang Luar biasa ya Cewek kok Mau Sekolah pelayaran Mau belayar Kemana-mana Ya ampun Secara perempuan gitu ya Masih suka mal Masih suka jalan Masih suka dandan Masih segala macem gitu kan Tapi kok ini Mutusin tuh Unik buat mem Terus yang kedua Bahwa Yang tidak banyak orang Tahu bahwa Kalau sekolah disitu Kita dapet dua Ijasa kan Artinya bisa milih Nantinya Gak mesti harus Selamanya seumur hidup Sampai tua di laut Terus gitu kan Ya enggak men Bisa milih kita Hmm Berarti peluangnya Emang besar Malah ada teman Fibat tuh yang Lulus langsung Tes polisi Akhirnya dia jadi Polisi sekarang Terus ada yang juga TNI Iya Baru lulus Mereka gak mau Pake ijasa lautnya Mereka langsung mau Jadi polisi aja Oh ya oke Jadi polisi Terus ada juga yang Jadi dosen Ngajar di kampus-kampus Langsung mereka Jadi dosen Mem Tergantung Kitanya sih Kita mau jadi apa dulu Mem Kalau Viva Lebih Pengen Belayar dulu Pengen bantu Orang tua dulu Kayak gitu Oh keren Oh kebutan nih Pikirannya Jadi kalau misalnya Di luar sana nanti Yang nonton channel Mem ini Anaknya Sekarang kelas 12 SMA ya 12 Bukalah pikirannya Bahwa tidak sesempit Itu yang dibayangkan STIP Pasti berlayar aja Enggak lah ya Peluang tuh banyak banget Iya Banget Banyak Terus gini Kamu kan sekolah di Kalau manggilnya apa sih STIP Apa STIP sih Soalnya memang kebiasaan STIP-STIP doang STIP Oh STIP Gimana sekolah di sana Menyenangkan Kalau namanya sekolah Asrama Gak ada yang Gak enak sih Mem Kalau menurut saya Karena jauh dari orang tua Terus saya suka mirip Mem Sama teman-teman saya Yang kuliah di tempat Pergulanting gigi Biasa gitu Mem Mereka bisa dandan Cantik Kemol Donson Kayak gitu Mem Dengan Viva Sama di asrama itu Dari Senin Sampai Jumat Itu di asrama full Kita taruh nih Gak dibolehin Untuk tingkat 1 Tingkat 2 Mem Gak dibolehin dandan Pokoknya bener-bener Bedak Minyak wanginya Ditentuin Minyaknya Oh my God Terus Sabun mungkanya Gak boleh yang ada Whiteningnya Kayak gitu Mem Bener-bener Ditentuin kita Kita pake bedak Cuma pake bedak bayi Kita gak boleh pake Lip loss Lip balm Pokoknya apa-apa Bener-bener pure Kayak anak SD Mem pergi sekolah Ya ampun Ya Allah Aduh Sekarang kita milih Ngeliat teman-teman Yang pas udah kuliah Biasa cantik banget Terus mereka bebas Mau nonton Mau kemana aja Kayak gitu ya Iya Nah nanti pas Itu semester 1 Sampai semester 4 Itu di kampus Namanya jadi junior Pasti kita harus Satu sama senior-seniornya Mem Nah Semester 5-6 Kita itu praktek Praktek layar Satu tahun di atas kapang Full itu kita Satu tahun di atas kapang Ya Itu untuk praktek Praktek belayar Nanti setelah Satu tahun belayar itu Satu tahunnya Kita balik lagi ke kampus Untuk kayak sidang Scrip di Meser 78 Kayak gitu Nanti setelah itu Baru wisuda Kalau kemarin itu Kita wisuda Kita biasanya kan Wisuda gabungan Sama sekolah-sekolah Yang dibawa Menteri Perhubungan juga Kayak STPI Penerbangan Transportasi darah Pelahiran-pelahiran negeri Kayak gitu Kemarin di Monas Itu semua Pokoknya di Bawah Departemen Perhubungan Itu semua Ya Serentak Dan Enaknya juga Kalau misalkan Kayak Kedinasan ini kan Ada acara-acara Olimpiade gitu Antara Kedinasan Kadang ketemui PDN Sekolah Perikanan Sekolah Penerbangan Jadi banyak teman Dari sekolah-sekolah lain juga Jadi banyak lah Pergaulannya juga Kenal-kenal orang lain Jadi luas juga Pergaulannya Gak cuman sekedar Mereka-mereka Yang di asrama doang Kan ya Iya Banyak Jadi banyak Kenal orang-orang luar Sebenernya Kan Apa namanya Orang itu kan Banyak image-nya Kalau Di STIP itu Keras Terus juga Sekolahnya Berat Nah kamu ngerasain Yang sama gak Sama image Bahwa STIP itu Sekolah yang Keras Kalau Namanya Sekolah semi-militer Menurut saya Emang agak-agak Keras Apalagi kalau Misalkan di Tahun pertama Tahun kedua itu Emang agak Keras Namanya junior Tapi nanti Kalau setelah tahun keempat Udah Kayak air aja Ngalir Tapi belum pernah Ada cerita yang Macem-macem Kayak Yang sekolah Yang satu lagi Itu kan Maksudnya Yang kayak gimana Mem? Yang misalnya kayak Pemukulan Sampai mengakibatkan Cedera Terus meninggal dunia Segala macam Itu gak ada kan Kan kemarin Ada baru Kasus mem Ada gak Denger kemarin Kasus yang Junior kita itu Mem? Oh Oh yang di ini Itu tadi pagi tuh Anak mem liat tuh Yang di Apa namanya tuh Di website ya Apa tuh Katanya ada yang meninggal Itu kenapa? Oh Keren Tau juga sih Mem Tapi kalau namanya Sekolah kayak gitu Pasti ada Mem Tapi kalau misalkan Kita ngikutin alur Kayak air sih Baik-baik aja Sebenarnya Kita sampai sekarang Juga mesti Berarti tergantung Orangnya juga sih Iya Tergantung Orangnya Pembawannya gimana Kalau di kampus Iya Tapi namanya Sekolah Militer Pasti ya Ada yang kayak Namanya Pasti bukan Ini sih tegas lah ya Mem Biasanya ya Mem Karena kan kita juga Dinin sama Polisi air Kayak gitu Gak bisa Senoknya tidur siang Kayak gini Pasti setiap Udah ada Schedulnya Setiap hari Jadi harus Ngikutin aturan Kalau misalkan Kita gak Melenceng aturan Ya pasti dihukum Kayak gitu Mem Jadi intinya Bahwa Semua itu Tujuannya adalah Pendisiplinan aja Bukan yang Macem-macem Segala macem Jadi Paradigma yang Macem-macem itu Enggak tujuannya Cuma pendisiplinan aja Kali ya Iya Kayak gitu Mem Biasanya Rata-rata Sekolah kedinasan Terus Waktu Kamu pertama kali Masuk disana Shock gak Ngedepin Kegiatan Di tahun pertama Tahun kedua Pernah kepikiran gak Aduh nyesel deh Gue masuk sini deh Kenapa masuk sini Pernah Kayak gitu Sering Sering men Orang Apa namanya ya Orang FIFA Pas pertama kali Itu kan ada Pelatihan Mada bintal Namanya itu Tiga bulan Kita tuh Ampe turun Berapa kil Tau sedih kan Pas SMA FIFA tuh Bendut Pas kemarin Itu Pembinaan Itu Tiga bulan Pulang-pulang Kurus Pas pulang ke depo Kok kurus banget sih Kata Kata Unidine Unidine Itu Biat ya Orang Kita kan Pasti pelatihan Lari Itu pasti cape banget Akhirnya Bener-bener Terus Kepikiran Buat Cabut Mundur Enggak Enggak Disini lagi Pernah Kepikiran Begitu Kepikiran Kayak gitu Pernah Tapi langsung Mikir orang Kepulah Ini Ini Cuma Satu Dua Tahun Doang Di Awal Setelah Sudah Enak Sudah Akhirnya Alhamdulillah Berhasil Sampai Lulus Mem Tiba Juga Ada Yang Undur Di Di Awal-awal Dan Baru Perlatihah Langsung Keluar Banyak Yang Iyalah Ya Secara Kalian SMA SMA Masa-masanya Mesir Remaja Masih Teenage Masih main Tiba-tiba Langsung Masuk Drop Di Disiplin Tinggi Masih Shock lah ya iya apalagi kita kayak dari hari Senin sampai hari Jumat itu dia serama hari Jumat malam, eh hari Jumat sore kita boleh pesiar namanya memang pesiar, tapi nanti pas hari minggu paginya udah harus balik lagi pas sama oh iya nih Pak, selama kamu disana gitu loh kan pernah gak denger ada yang perusahaan itu malah bidik kita siswa disitu tuh sebelum kita tamat jadi kayaknya kita tuh udah diincer duluan sama satu perusahaan bahwa ini nanti bakal diambil, bakal dipakai gitu, itu pernah ada gak sih? enaknya di SDP jadi pas praktek itu kadang perusahaan yang cari kita ke kampus, jadi kayak ngambil-ngambil salon sakadik itu namanya kayak praktek gitu nanti setelah kita praktek setelah kita lulus, dia tarik lagi sama perusahaan itu jadi kita gak perlu kayak bawa-bawa ijazah untuk ngelamar-ngelamar kayak gitu mem terkadang langsung ditarik langsung kerja kayak gitu setuju jadi nah setuju mem setuju banget jadi ini membuka paradigma orang tua disana ya jangan sekolah kemudian dapat ijazah bawa tuh ijazah buat ngelamar pekerjaan tapi biarkan perusahaan yang cari kita oke gak tuh ya betul mem ada enak-enak kayak gitu iya seru kan kayak gitu tapi ada juga yang juga yang gak dapat perusahaan kayak gitu ya mereka nyari-nyari perusahaan juga ada juga yang kayak gitu tapi intinya paling gak terjamin lah ya waktu kita sekolah itu juga sudah ada jaminan bahwa next saya nanti bakalan dapat kerja kalau daripada kuliah udah kuliah-kuliah-kuliah masih mikir nanti kerjanya dimana gitu kan beda jauh banget itu Pak apalagi yang sekarang ini sekarang ini Mem pas daftar di awal itu kita udah punya nomor induk pegawai jadi langsung PNF setelah lulus oh iya iya jadi kita setelah lulus dari jadi kita pas kita masih tarung itu kita udah punya nomor induk pegawai jadi setelah lulus kita langsung jadi PNS nanti dimempat-tempat pindih terserah sama kebentuan hubungan kayak gitu oh sih aduh tuh ya yang apa tes PNS gak lulus-lulus tuh ya dengerin tuh termasuk mem loh ya tes PNS gak lulus-lulus gitu ya mendingan kayak begini kalau tahu dari dulu mak iya jadi yang mending langsung udah dididik dari pas tarungan tarung ini lulus udah langsung di PNS nanti jadi gak perlu lagi ngelamar-ngelamar kerja gak perlu lagi tes-tes PNS udah ada enaknya men udah udah aman udah enak gitu ya nah sekarang nih pak kalau tadi dari sekolahan aja udah enak sekolah ya sosol lah sekolah-sosol namanya sekolah kedinasan pasti ada berat di awal tuh udah pasti nah sekarang setelah kamu lulus tuh setelah kamu lulus terus langsung kerja kan setelah lulus ya terus itu gimana pertamanya apakah memang langsung ditempatkan di oh kamu ikut sama kapal ini atau ada gimana dulu tuh pokoknya setelah setelah lulus deh kamu ceritain setelah kamu lulus sampai kamu dapat bisa berlayar itu gimana jadi pipa itu meluluskan September waktu itu kan wisuda gabungan nah pas selesai wisuda itu kita masih ngambil kayak sertifikat-sertifikat pelaut gitu pokoknya selesai-selesai pipa itu bulan Januari itu udah selesai setiap kerja itu bulan Januari nah pas bulan Februarinya pipa udah naik kapal udah mulai kerja itu berarti hitungan bulan ya gak sampai hitungan tahun ya ya hitungan gak sampai sebulan juga memang langsung naik disuruh naik langsung disuruh naik kapal waktu itu malah sempat lagi sakit kan sempat mungkin kecapean kali memenya jadi sempat sakit akhirnya diundur aturannya naik bulan Januari akhirnya diundur jadi bulan Februari naiknya terus itu langsung kapal langsung berlayar gitu ya iya langsung berlayar enaknya jauh gak waktu pertama kali kalau itu sih masih-masih daerah-daerah Singapur Malaysia gitu sih yang deket-deket sih mem tapi banyak temen-temen kita yang udah sampai ke Tennis Brazil Korea kayak gitu banyak sih banyakan sih taruna sih mem soalnya kan ada beberapa perusahaan luar yang gak mau terima taruni oh gitu ada beberapa perusahaan yang gak terima cewek nah kalau di sekarang ini yang kamu lagi jalanin ini kamu perempuan satu-satunya lah Pak kalau memlihat di Instagram itu benar iya benar satu-satunya di kapal wow ada pengalaman teman ekstrim itu selama kamu berada di kapal bersama para kru laki-laki dan di laut berminggu-minggu enggak sih sama disini kelihatannya kayak karena namanya cowok satu-satunya jadi benar-benar kayak dilindungi sama mereka benar-benar kekeluarganya terasa kerjanya juga dilindungi namanya cewek ada penampuan khusus lah dari mereka apalagi kan kalau di kapal ini kita juga kerjanya kerjaan cowok jadi pasti orang-orang kita melihatnya cewek kasihan yang dibantu kerjanya kayak gitu malah lebih menguntungkan kalau kayak gitu ya iya kayak tidak ada yang negatifnya juga sih jadi benar-benar kayak dilindungi jadi gak ada yang macam-macam atau image yang buruk-buruk tuh enggak lah ya belum-belum Alhamdulillah belum sempat terjadi dan amit-amit jangan sampai Pak iya memang namanya cewek juga kan kalau kipa kan karena cewek jadi kamarnya itu dekat kapten ditaruhnya di atas jadi gak tergabung sama ABK-ABK anak buah kapalnya di bawah terus nih berlayar paling jauh udah sampai mana Pak kalau kemarin kapalnya Singapura Malaysia itu aja sih belum sampai Singapura Malaysia ya tapi lebih enak emang berlayarnya di dalam di dalam memang lebih enak bebas memang turun-turun gak sedampang kayak misalkan keluar negeri gak sedampang itu bisa turun di negeri orang gitu harus ada aturan apelan khususnya juga untuk yang masa kayak gini pelayaran tetap jalan terus gak stop kalau itu masih jalan terus kalau kan kita masih harus distribusin BBM juga kan kemana-mana gak mungkin di stop gitu cuman ya protokolnya aja diperketat kali ya iya kayak orang darat naik atas kapal harus ada setelah kesehatan terus orang kapal gak boleh turun nah kita sebelum orang darat naik itu kita harus ada semprot-semprot kayak gitulah mengecekkan tubuh sama aja kayak di darat terus kalau seandainya kamu kamu enjoy kan ya berlayar terus di kapal enjoy sampai saat ini ya iya mau sampai kapan kalau untuk planning vivan kan kalau di kapal itu paling gak 3 tahun lagi lah memang nanti setelah itu baru dipakai jasa darat untuk belum tahu sih belum ada pemikiran untuk kerja apa di darat mungkin bisa jadi dosen atau untuk pusan-pusan pelayaran kayak gitu jadi belum ada kepikiran belum kepikiran masih enjoy-enjoy aja ya pengen pelayar jauh pengennya jauh-jauh dulu sebelum nikah kan kalau udah nikah pasti gak dibolehin memang langsung disuruh di rumah iyalah nikmati kalau perlu sampai yang yang jauh-jauh lah kalau bisa dinikmati sebelum sebelum waktu itu habis atau maksudnya gak diperbolehkan lagi karena kita kan perempuan kalau perempuan kan kodratnya tahu sendiri kan jadi manfaatkan masa muda iya benar-benar emang kita juga pengennya kayak gitu sih cuman mama juga gak ngebolehin belayar jauh-jauh katanya yang cari di lain-lain dalam aja biar bisa ketemu katanya gitu jadi ya at least tiga tahun lagi masih bakalan berlayar-layar kemana-mana ya Pak pengennya sih jadi captain tapi kayaknya gak mungkin kalau untuk jadi captain kan harus jadi harus sekolah-sekolah lagi men gak langsung lulus langsung jadi captain harus ada jenjang-jenjangnya juga berarti kalau mau jadi captain sekolah lagi ya ya ada S2 kayak di darah kan ada S1 S2 S3 nah kalau di laut itu S1 nya itu ANT3 S2 nya itu ANT2 terus S3 nya itu ANT1 kebalikannya tapi kalau ya punya rencana untuk di darat gak apa-apa juga sih mulai dari sekarang Pak dilihat-lihat apa mau di dermaga bisa kan ya di pelabuhan ya ya bisa di pelabuhan bisa di layaran bisa jadi dosen biasa PIP itu mending jadi dosen deh enak nih kalau perempuan jadi pengajar tuh kayaknya gimana gitu loh itu perlu sekolah lagi gak kalau mau jadi dosen ya sih gak perlu cuma paling ada ngambil salah satu satu sertifikat untuk biar bisa jadi pengajar dan gitu iya bagus lah siapa tau nanti begitu pas anak mem masuk kamu dosennya gitu kan jadi kan kita bukeran kalau dulu mem gurunya kamu sekarang gurunya ya kamu boleh-boleh mem yang paling kecil itu ya mem iya yang paling kecil memang begitu mem kasih lihat foto-foto mem bukain website-nya dia excited sama seragam terus juga excited sama karena memang bukan tipikal anak yang seneng aktivitasnya diem gitu loh kayak apa namanya ada aktivitas kan iya kayak kemarin tuh mem lihat di website itu ada yang bagaimana caranya memadamkan api atau ada kejadian apa di kapal gitu ya kan ada kan ya nah apa yang harus dipakai terus apa yang harus dibawa terus lari-larian untuk itu dia pikir aduh enak nih seneng aku katanya gitu kayaknya memang jiwanya kayak gitu cewek tapi berjiwa cowok sama malam tapi intinya sih kalau kalau di mem sekarang mindset-nya bahwa sekolah kedinasan itu tidak tidak buruk gitu loh jadi jangan hanya berpikir bahwa tamat SMA harus kuliah tamat SMA harus kuliah ternyata sekolah kedinasan itu lebih baik better kalau sekarang ya dari cerita kamu juga udah better banget gitu loh kan kita jelas kayak gini kalau dilihat bahwa peluang kerjanya besar tapi sumber dayanya sedikit gitu loh jadi otomatis pasti kepake kan iya bagi kayak sekolah sekolah itu kan untuk alumni-alumninya itu sering udah ada di perusahaan pelayaran untuk cari pegawai-pegawai barunya dia maunya yang junior-juniornya jadi dia narik-narik lagi dari kampus STIP-nya itu kayak gitu banyak kan sekolah sekolah dinasan kayak gitu nah kalau sekarang nih kan alumni Tugu-Ibu udah lumayan banyak tuh yang di STIP yang baru lulus 2 tahun yang lalu juga udah ada di STIP berarti itu ngaruh gak sih bahwa oh SMA ini lulusannya pada bagus-bagus next kalau ada calon yang mau ngelamar dari sekolah itu keterima gitu loh ada-ada kayak gitu gak sih Fah disana? gak ada sih maksudnya disana itu campur sih memang ada yang dari torong kayak gitu-gitu kayak kemarin itu kita 4.000 memang yang teskan jadi 4.000 tes tes potensi akademik pertama itu terus flexi jadi 2.000 orang setelah tes potensi akademik baru tes kesehatan terus tes fisiknya tes wawancara yang diambil itu arti itu 439 orang jauhnya nyusutnya jauh banget ya iya karena peminatnya agak banyak sih Mem soalnya nah waktu pertama kali daftar ke situ apa persyaratan nilai atau ada apa gitu kalau kita baru mau ngajuin nih paling itu kalau mau ngambil jurusan kayak di kafalnya kayak nautik atau teknik itu udah pasti harus ifa men nah terus setelah itu nilai-nilai dilihat itu nanti ada pemberkasan gitu jadi bawa aja hasil-hasil persyaratannya kayak nilai jasa kayak gitu nanti disleksi lagi disana kalau untuk tinggi badan perempuan itu 155 minimal nanti disana diukur lagi kayak gitu 155 minimal ya kalau perempuan ya berat badan dilihat juga kah berat badan enggak sih tinggi sih Mem oke oke iyalah ya nanti kalau udah selesai pemberkasan itu baru tes potensi akademik tes di awal nanti kalau itu udah lulus terus tes wajar bahasa Inggris bahasa Indonesia kesehatan terus fisik kotek kayak gitu kayak tes-tes biasa gitu iya iya emang kalau dari IPS juga bisa pak dari IPS bisa memang paling ngambilnya jurusan KLK bagian di pelabuhannya ketelaksanaan pelabuhan tapi mereka sih di darat rata-rata kebanyakan di darat dan rata-rata kebanyakan saruni itu ngambilnya di jurusan KLK jadi mau IPA mau IPS bisa sebenarnya cuma nanti yang membedakan jurusannya aja ya kalau yang mau belayar ya berarti ambil notik atau nggak teknik nanti kalau mau belayar yang di darat berarti ambilnya yang KLK ini sekarang udah banyak informasi dari Afifah segala macam nanti share foto-foto ya Pak share foto-foto kamu disana ya terus ada nggak pesen-pesen yang mau disampein buat adik-adik kelas terutama adik-adik kelas terus juga teman-teman satu angkatan yang pengen kamu sampein gitu adik-adik kelas dulu deh ini nanti share loh adik-adik kelasnya loh ya apa kira-kira pesen-pesennya Viva buat adik kelas kalau untuk pesannya sih untuk pas masih di kelas 12 banyak banyak cerita tentang sekolah-sekolah kedinasan terus niatnya itu mau kemana kayak gitu kalau Viva kan kemarin emang bener-bener pengennya ke pelayaran jadi cari tahu itu tentang sekolah itu tesnya kayak gimana terus bener-bener disiapin dari awal bukan dua minggu sebelumnya baru lari-lari renang-renang gitu memang jadi emang bener-bener harus disiapin dari awal terus ya apa namanya mencoba-coba untuk jawab-jawab soalnya aja gitu oh oke buat teman-teman kamu yang di luar sana apa apa ya men kangen aku enggak gitu bah kalau bicara seleri Viva gede gak sih Viva kalau untuk di lautnya pasti lumayan mem lumayan buat memotivasi yang mau masuk siapa tahu gitu loh termotivasi dengan angka-angka nominal-nominal gitu loh Pak kalau untuk tergantung perusahaan itu sih mem kalau misalkan teman Viva ada yang 60-an gitu sebulan kalau perusahaan luar sebulan oh itungannya per bulan gitu sama kayak yang biasa 60-an sama iya tergantung pusannya sih kadang kalau kalau kemarin Pertamina itu 20 kalau perusahaan dalam pasti agak rendah ya men rata-rata sih 15 paling kecil 15 paling kecil 15 itu untuk fresh graduate gitu iya untuk fresh graduate oh my god Viva ya Allah itu alhamdulillah banget itu pilihan kamu udah gak salah udah deh Alhamdulillah gitu ya tapi kan minusnya ya itu harus jauh dari orang tua tapi kalau emang udah keinginan dari diri sendiri sih dia seneng-seneng aja enjoy aja di jalanin iya iya jalanin aja karena kan gak mungkin cuman gara-gara kita apa ya bukan ini ya kalau mem ya karena mem memang kan orang rantau dari dulu ke dulu kan juga kemana-mana juga biasa jauh dari orang tua ya klise sih kalau kita kangen sama orang tua hari gini masih ada zoom masih ada video call masih ada segala macam masih bisa lah seneng banget loh faham mem bisa ngobrol sama kamu beneran deh udah lama banget mem tuh udah aduh pengen banget ngobrol sama si Aviva pengen banget ngobrol akhirnya kesampean juga pokoknya sukses selalu buat Viva mem cuma pengen denger kabar yang baik-baiknya aja gitu loh bukan berarti gak mau denger kamu kalau kenapa-kenapa ya pak tapi tetep mem tuh pengennya selalu yang terbaik deh mem seneng aja jadi guru pernah jadi gurunya anak lo udah pada sukses-sukses seneng happy banget pasti memang juga keluarga semoga sehat amin amin kamu juga disana semoganya adenaknya mem jadi penerus Viva ya amin ya Allah ya Tuhan mudah-mudahan ya Allah Viva amin bener-bener bener-bener amin mudah-mudahan sehat selalu ya salam buat yang disana ya mudah-mudahan semuanya pada betah sehat-sehat kalau gitu terima kasih Viva kita ketemu lagi nanti ya Assalamualaikum Waalaikumsalam